Intro Omnibus Law yang ditawarkan oleh pemerintah ini suatu inovasi hukum kalau dari sisi saya ya dimana sebenarnya apa adalah latar belakangnya yaitu kegundahan ekonomi kita ini yang memang makin lama makin terpuruk ya jadi sekarang saja dari investasi, list investasi saja Indonesia itu 73 di bawah Vietnam, Vietnam 70 nah sedangkan Singapura, Thailand itu di level 10 dan level 20 nah ini kan harus cepat diselesaikan oleh pemerintah apa masalahnya? salah satunya adalah tentang ketumpang tindihan hukum-hukum perizinan, pembuatan usaha, UMK juga harus didorong nah oleh karena itu inisiatif inovasi hukum ini harus kita dukung ya bagaimana mengharmonisasi hukum-hukum yang kurang lebih di Omnibus Law ini ada 82 undang-undang 2.507 pasal nah yang mana yang harus diharmonisikan? kurang lebih banyak lah yang diharmonisikan jadi tujuannya untuk mengaselerasi ekonomi kita juga artinya ini merupakan filterisasi dari undang-undang yang paling terbaik-terbaik yang dikumpulkan gitu ya? harus seperti itu kita harmonisasi kalau tadi istilahnya harmonisasi mana yang paling efisien dan efektif yang bisa kita lakukan jadi kontra antar undang-undang sudah tidak terjadi sudah kita akui bersama lah setiap undang-undang dibuat pakai ego sektoral makanya ketika dipertanyakan satu isu saja kalau ada lingkungan atau tenaga kerja banyak sekali yang tumpang-tumpang di investasi kemudian secara ekonomi banyak hambatan-hambatan yang terjadi kok di sektor ini bilang boleh di sektor sana tidak boleh kok di sini syaratnya cuma ABC yang di sini kok ada AB1, B2, B3? nah kan seperti itu ini kan harus kita sinkronkan nah dengan Omnibus Law ini kita berusaha sinkronkan hal-hal yang terkait dengan ya memang tagline-nya tentang cipta kerja hal-hal yang terkait dengan cipta kerja ini yang salah satu tujuannya adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya seluruh Indonesia merata artinya tidak terpusat di Jawa, Kalimantan, Sulawesi tapi secara merata harus dijangit dan salah satu tujuannya lagi yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja di situ jelas eksplisit di tujuan itu, di arti ketujuan artinya kita bisa ke awal ini dengan dasar-dasar yang memang dijanjikan di depan mengenai kepercayaan terhadap pemerintah atau trust nah itu bagaimana masyarakat bisa membangun bahkan pemerintah juga membangun kepercayaan untuk masyarakat gitu bahwa kita memang bertujuan untuk apa namanya kesuksesan dan keberhasilan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat kepercayaan itu ada dari dulu juga ada kalau enggak bangsa ini sudah selesai pemindahan presiden untuk pilih kita pilih semua dengan rasa percaya anggota DPR, parlemen kemudian DPD ya kan bahkan memilih pejabat pun dilempar ke masyarakat untuk dilihat track recordnya seperti itu ada kepercayaannya tinggal memahuk momentum di sini jadi kita jangan juga menafikan bahwa tidak ada kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat tidak ada nah tinggal diperkuat untuk khusus untuk omnibus ini mungkin melemah dengan tadi dia ingin cepat menyampaikan tapi tidak sampai dengan cepat akhirnya salah akhirnya ada rasa takut akhirnya ada mistrust lah kalau hilang sama sekali tidak lah gitu kan kalau hilang sekali berarti sudah tidak percaya ada NKRI ini masalah Indonesia ini ya mungkin berkaitan dengan COVID-19 ini ya kita lihat bahwa beberapa masyarakat bilang kenapa sih harus buru-buru mendiskusikan omnibus law cipta kerja sementara kita semua masih fokus ke COVID-19 apakah justru dengan adanya omnibus law cipta kerja ini ada hubungannya dengan pemulihan ataupun solusi dalam ekonomi di COVID-19 ini saya percaya dengan itu jadi COVID-19 ini memang kita sibuk recovery atau benar-benar mengobati wabah ini kita menghadapi tapi kan bukan tinggal diam semua punya tugasnya DPR juga masih cuma urusi COVID-19 saja dia juga punya tugas pokok jangan lupa loh kita bayar dia dengan pajak bayar tinggi pemerintah juga hatinya ini juga dikaitkan dengan dampak secara langsung dari COVID-19 ini ekonomi kita malah emang belum ada COVID-19 aja kita sudah mau naikkan ke 6% 7% 20% waduh gitu kan tapi insya Allah sih kalau saya yakin dari sisi hukum dengan inovasi ini maka yang tadi memang yang dirasakan langsung oleh para pelaku yaitu pelaku usaha maupun pekerja maupun UMK tadi ini kan semua tujuannya kesejahteraan begini penciptakan lapangan kerja mau tidak mau memudahkan orang membuat produksi barang dan jasa produksi dan barang jasa ini dengan banyaknya cipta lapangan makin pekerja yang terlibat nah disini value dari pekerja makin lama juga makin mahal tapi kalau kita diam saja melamban setiap tahun itu ada produksi tenaga kerja baru pengangguran aja yang totalnya pengangguran 7 juta yang setengah pengangguran katanya 8 juta setiap tahun ada 2 juta makin bertambah setiap tahun penyerapan hanya 2 juta ini gak keurus-urus makin lama makin numpuk nah artinya tadi ketika terserap upahnya makin banyak harus upah harus naik caranya apa setelah upah naik kan harus ada konsumtif produk barang dan jasa harus dibeli kalau gak dibeli dengan upah kecil bagaimana gak mungkin dia harus dimakmurkan juga daya beli tinggi daya beli tinggi maka ini terus puter lagi maka barang dan jasa yang diproduksi juga akan terus di konsumtif jadi ini satu kesatuan yang memang harus segera kita tangani yang mungkin pemerintah melihatnya sebagai potensi salah satu jalan keluar untuk mendongkrak ekonomi kita ya kita yakin lah sama-sama kalau cuma yang yakinnya pemerintah yang lainnya gak yakin bisa juga faktanya kita lihat bener-bener kita bentar bagaimana investor-investor tadi ke Thailand atau Vietnam Thailand itu nomor 20 kalau gak salah Singapura ya Thailand saja lah pabrikan pindah Vietnam Thailand Indonesia bagaimana satu sisi sekarang sudah mulai UMK UMK tapi investasi besar-besar juga harus ke sini jangan kita ini punya potensi pembeli populasi kita 300 juta konsumen terbesar pasaran aja kita yang punya terus barangnya dari samping-samping malah dari negara lain kita jadi konsumtif tapi bukan untuk dalam sendiri produsen kita ya tadi kan harusnya produsen memproduksi dalam barang dan jasa dikonsumsi oleh kita sendiri nah bagaimana cara mengkonsumsinya ya tadi pekerjaan juga dikasih upah yang terus naik ya nah bagaimana mau upah naik kalau salah satu ukurannya pertumbuhan bruto masing-masing daerah kalau pertumbuhan bruto masing-masing daerah kecil presentasinya ya upahnya juga naiknya kecil tapi kalau dia tumbuh dan kita yakin para pemimpin daerah ini sangat ingin sekali berprestasi akhirnya pertumbuhan daerahnya harus tinggi nah ketika tinggi itu udah koeficien tersendiri untuk menaikan upah minimum minimum mereka selamat menikmati terima kasih telah 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 menikmati